Seorang wanita muda nekat mencuri kotak amal Masjid Atakwa di Jalan Cigereng, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Senin dini hari. Diduga pelaku mencuri uang kotak amal lantaran terdesak kebutuhan untuk menikah. Saat ini terduga pelaku masih dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polsek Indihya. Seorang wanita berunisial CU berusia 30 tahun, warga kota Tasikmalaya nekat mencuri kotak amal Masjid Atakwa yang berlokasi di Jalan Cigereng, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Senin dini hari. Dalam melancarkan aksinya, pelaku berpura-pura sholat memakai mukena. Kemudian mukena yang dikenakan pelaku digunakan untuk menutupi kotak amal dan mengambil uang di dalamnya. Kapolsek Indihya, Kompol Didik Rohim, hadir menjelaskan pelaku berhasil diamankan oleh pihak DKM Masjid dan melaporkannya Kapolsek Indihya pada selasa pagi. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara pelaku melakukan aksi pencurian dibantu oleh pihak lain, namun saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan. Selamat malam sekitar jam 4 waktu Indonesia bagian Barat, anggota kami telah mengamankan satu orang perempuan yang diduga kuat telah melakukan pencurian kotak amal di salah satu masjid di wilayah Kecamatan Cipedes. Berdasarkan hasil pemeriksaan memang atau dia pemain atau satu kali atau berapa kali dia melakukan? Ini masih dalam proses penyelidikan, tapi berdasarkan keterangan sementara yang bersangkutan melakukan pencurian ini diduga ada yang turut membantu, ada temannya. Berapa kali dan? Masih dalam proses penyelidikan. Nanti setelah hasil kongres saat selesai bisa nanti kita informasikan lagi. Kalau lokasinya di Masjid mana? Lokasinya di Jalan Cigereng, di Masjid Artawa, di wilayah Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Ada kerugian? Kerugian diperkirakan sekitar 800 ribuan. Kompol Didik menambahkan jika terbukti melakukan pencurian, pelaku dapat dikenakan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.